Dia bawanya banyak banget tuh Bang baik nih anak Thank you Bilar, sukses Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu Kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Ini ceritanya bukan Rizky Bilar yang makan basuh di pinggir jalan guys Tetapi cerita kedermawanan Rizky Bilar dan pujian Serta Lesti yang disebut begini oleh host seniornya Oleh Irfan Hakim guys Tentu saja hal itu membuat Bilar kaget Atas apa yang disampaikan oleh Irfan Hakim Tentang Dede Lesti tentunya guys Apa sih yang disampaikan oleh Bang Irfan Hakim Atas ya couple kita terutama Lesti guys Saat mereka hanya ya berdua saja Tidak ada sih Dede Lesti guys Ini mentai, manis Mentai gue suka yang manis Gue cobain ya, cobain guys Suka yang manis karena? Karena biar ke Lesti Karena? Karena biar ke Lesti Ada-ada saja sih Bang Irfan Hakim ini Buat si Bilar kaget Saat mendengar Kekasihnya dipuji Sama Irfan Hakim Dibilang manis tentunya Gimana? Setelah kalian melihat wajah Dede Lesti tadi Manis enggak si Dede Tentu saja Tentu saja Reaksi Bilar pun juga membuat kaget Bang Irfan Hakim Oh dia kaget juga Karena Bilar langsung bilang It's Tentu saja ini menambah romansa Dan tentunya kekaguman Pada si Dede Lesti Yang seperti itulah Orang yang manis Tidak membosenin Enak dipandang Tiba-tiba Cantik Tiba-tiba biasa Tapi terus Dia tidak pernah Hilang inner beauty Tentunya Ya Tentu Ini menunjukkan Pengakuan dari Ya sahabat Rizky Bilar Yakni Irfan Hakim Yang mengungkapkan Bahwa Dede Lesti Memang manis Bagaimana menurut kalian? Ya tentu saja Bilar Bereaksi Dan secara spontan Dia Mengungkapkan Di dalam hatinya juga Bahwa memang Dede Lesti Itu benar-benar Manis Makanya Tak salah Ketika kemarin Ia mengungkapkan Di vlognya Bahwa Dia memang Benar-benar Jatuh cinta Pada Kekasihnya itu Semoga Kita berharap Ya jalinan cinta Di antara mereka Bisa Berakhir Di pelaminan Dan sesuai dengan Apa yang mereka Rencanakan sebelumnya Yakni Bisa dipertemukan Di Mahligai Pernikahan Di tahun ini Tentu itu adalah Dukungan dari Kita semua Dan harapan kita Bahwa Lesti dan Bilar Bisa mengakhiri Hubungan mereka Di pelaminan Diresmikan Oleh Penghulu Dan Ntar dirayakan Di GBK Sesuai keinginan Dari Lesti Dan Bilar Itulah harapan kita Dan doang terbaik Dari kita sekalian Untuk pencapaian Mereka Kedepannya Semoga juga Karir Keduanya Semakin Bersinar Semakin Muncar Yakni karir Sidiri Lesti Dan Bang B Dan Tentunya Kita berharap Juga kesehatan Bagi mereka Dan Keluarganya Yang mana Itu adalah Kelengkapan Dari Peristiwa Yang kita Tunggu-tunggu Yakni Momen Yang mana Mereka akan Segera merayakan Hari Pernikahan Mereka Tentu Kita berharap Di tengah Pandemi ini Segala sesuatu Yang berkaitan Dengan Mereka berdua Semoga selalu Dilancarkan Dan dimudahkan Oleh Yang Maha Kuasa Tentu Kita juga Tidak lupa Bagi kalian semua Yang selalu Setuju dan Nonton Keuangan Kebapan Serta Cinta Mereka berdua Juga diberikan Keberkahan Baik itu Umur dan Rezeki Semoga kalian juga Diberikan Rezeki Melimpa Sebagai mana Rezeki Bilar pun Dan si Diberi Yang mana Rezeki Bilar selalu Menyisihkan Dari penghasilannya Untuk berbagi Dengan sahabatnya Dan Anak yatim Tentunya Tentu Hal itu Membuat kita Semakin seneng Kita tidak salah Mendukung orang Yang Tentunya Baik Semoga dengan Kebaikannya Akan semakin Mengalir Pundi-pundi Rezeki Rezeki Bilar Dan si Diberi Alesti Ini Tentu Tadi Ya Sampaian Alam Di bawah Sadar Di bawah Sadar Diberi Irfan Hakim Itu Menunjukkan Kebenaran Dari cerita Bahwa Memang Si Diberi LST Ini Manis Orang Manis Tidak Membosenin Guys Dilihat Semakin Kita lihat Kenyataannya Itu Tambah Bikin Kita Kesemsem Tentunya Itu juga Berlaku Bagi Rezeki Bilar Yang Langsung Kesemsem Dan Jatuh Hati Pada Lesti Kejorah Makanya Tak berlama-lama Ya langsung Tanya Sekak Mat Si Dede Kapan Mau Nikah Ya Itulah Sekak Dikira Goyon Ternyata Beneran Dan Rezeki Bilar Berharap Lesti Bisa Menunggu Dirinya Mempersiapkan Ekonomi Dan Tentu Dengan Adanya Rumah Itu Sudah Menunjukkan Keseriusan Dan Kematangan Dari Rezeki Bilar Mempersiapkan Hari Esoknya Dan Cerah Dengan Pujaan Hatinya Lesti Kejorah Tentu Kita Selalu Mendukung Mereka Apapun Itu Yang Penting Yang Terbaik Bagi Keduanya Dan Kita Harapkan Juga Nantinya Mereka Akan Selamanya Bersama Seperti Yang Pernah Disampaikan Oleh Rizki Bilar Menikah Sekali Untuk Selamanya Itulah Harapan Dari Kita Sekalian Begitupun Kalian Semua Yang Menikah Semoga Menikah Sekali Untuk Selamanya Dan Diberikan Berkah Rezeki Dan Juga Usia Tentu Saja Jangan Lupa Untuk Selalu Setece Di Channel Kita Ini Dengan Klik Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Agar Notifikasi Tentang Mereka Kalian Dapatkan Update Setiap Saat Oke Terima Kasih Tidak Menonton You Bye 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 Tidak